Salam selamat pagi saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hari ini Rabu 14 Juni tahun 2023 Selamat berjumpa lagi dalam merenungan satu hati Sapaan Tuhan tiap pagi dari Gerica Kretan Jawa Jondok Catur Doa dan harapan saya semoga semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita yang berlimpah Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa Bapak Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat kemurahanmu Tuhan sudah menyertai kami, melindungi kami dari malam hingga pagi ini Kami kembali pada saat ini karena itu semua kemurahan Tuhan Saat ini kami mau mendengarkan sabdamu, jamah hati kami Tuhan Agar kami mengerti dan tak melakukan kehendakmu Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin Sebelum melakukan aktivitas hari ini, mari kita bersama mendengarkan renungan Dan renungan pagi ini diambil dari Lukas 1 ayat 5-7 dan akan dibacakan oleh adik Cio Dari sekolah minggu GKJ Jondok Catur Mari adik Cio Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 1 ayat 5-7 yang demikian Pemberi tahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis Pada zaman Herodes, Raja Judea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth Keduanya adalah benar dihadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat Tetapi mereka tidak mempunyai anak Sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya Demikianlah firman Tuhan Terima kasih adik Cio Tuhan memberkati Amin Tema renungan pagi ini Hidup dalam perkenan Allah Dan subtema Jangan takut hidup benar Hidup benar adalah fondasi untuk membangun relasi dan kepercayaan dengan orang lain Hidup benar akan menjadikan kita pribadi yang otentik Hidup menjadi diri sendiri Hidup benar akan menumbuhkan sikap percaya diri Dalam sebuah artikel yang pernah saya baca Hidup orang benar disimpulkan menjadi empat Satu, yakin akan firman Kita harus yakin akan firman Tuhan Beri waktu khusus untuk merenungkan firmannya Iman yang kuat tidak akan tumbuh dengan sendirinya Kita perlu pengalaman pribadi dengannya Apapun yang terjadi kita harus percaya kepada Tuhan Karena hal yang terindah akan datang tepat pada waktunya Dua, memiliki tujuan dan pengharapan Kita ada di dunia ini karena Tuhan memiliki tujuan yang besar untuk hidup kita Orang Kristen tidak boleh hidup ala kadalnya Harus punya visi untuk kita maju ke depan dan memiliki pengharapan Maka kita harus selalu berharap dan bermimpi setinggi mungkin Tapi jangan abaikan usaha untuk mencapainya Tiga, pelayanan Pelayanan bukan bertujuan untuk mencari pahala Melainkan sebagai rasa syukur dan cita kasih kita kepada Allah Bagaimana cara mengekpresikan cinta kasih kepada Allah Caranya adalah dengan melayani dia Sesuai dengan kemampuan kita Misalnya kita punya talenta musik, bernyanyi Atau sebagai operator sound system atau LCD di dalam gereja Bila kita memiliki niat kuat, penghalang akan hilang semua Kasih sesama Kristen sangat identik dengan kasih Banyak juga firman Tuhan yang menjelaskan mengenai ayat Alkitab tentang kasih Ayat Alkitab pun menjelaskan bahwa Allah sendiri adalah kasih Dua hukum kasih tidak bisa dipisahkan yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama Dengan segala perkataan dan tindakan kita kepada orang lain Mereka akan merasakan bahwa kita mengasihi mereka Mudah-mudahan kita bisa menjalankan kehidupan kita dan semakin dibunuhi oleh roh kudus Dalam bacaan Lukas 1 ayat 5-7 dijelaskan bahwa Imam Yakaria dan istrinya Elizabeth adalah pasangan yang ideal Sebab keduanya adalah orang percaya yang hidup benar bahkan tidak tercatat dalam ketaatan melakukan perintah Tuhan Oleh sebab itu Tuhan percayakan kepada keluarga ini keturunan yang istimewa Yaitu seorang Nabi yang dijanjikan yang akan menjadi pembuka jalan bagi Sang Juru Selamat yaitu Yohanes Pembaptis Namun semuanya itu tidak berjalan dengan lancar-lancar saja sebab sampai tua usia pasangan Yakaria dan Elizabeth belum juga mempunyai anak Tidak tahu berapa banyak pandangan sinis, sindiran sampai penghakiman telah mereka terima dari orang-orang yang ada di hitar mereka Sementara mereka sendiri juga tidak kurang perhatian dengan pergumulan yang mereka hadapi Tetapi kita tahu bahwa akhirnya Tuhan menghabuskan aib mereka dengan cara yang luar biasa Oleh karena itu jangan takut untuk hidup benar dan berkenan kepada Tuhan Sebab hidup orang percaya bukanlah untuk menghindari masalah Karena itu adalah usaha yang sia-sia Sebab selama kita hidup di dunia ini sebaik apapun kita berusaha hidup selalu akan ada masalah Tetapi inilah yang kita cari hidup untuk memiliki Tuhan yang kita kasihi Hidup yang benar adalah kehidupan yang berkuasa Sebab janji firmanya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya Berkat yang besar tersedia bagi orang yang hidup benar dan berkenan kepadanya Seperti yang diterima oleh Yakaria dan Elizabeth Seorang anak yang akan menjadi nabi yang dipakai untuk menobatkan banyak orang Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan tidak akan dibiarkan Tuhan mengalami aib dan terpuruk Tuhan telah menyediakan pergantian sehingga dukat kita diubah menjadi dukat kita Tidak ada cara hidup yang lebih baik selain hidup untuk menyenangkan Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan atas firmanmu yang engkau berikan kepada kami Kiranya apa yang engkau firmankan bisa kami tanam di hati kita masing-masing Dan menguatkan kami untuk melakukan apa yang engkau firmankan sesuai kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Terima kasih Selamat beraktifitas Jangan lupa jaga kesehatan Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih